Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara menambahkan musik atau audio pada konten Youtube yang sudah terlanjur kita upload pada Youtube Bagaimana cara menambahkan audio atau musik pada konten yang sudah kita upload pada channel Youtube untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya Intro Sahabat Niko Multimedia untuk menambahkan musik atau audio pada konten yang sudah kita upload pada channel Youtube Caranya adalah sebagai berikut Yang pertama kita harus membuka Youtube kemudian login dan jika sudah login, langkah selanjutnya adalah kita pilih yaitu profil atau foto profil yang letaknya di pojok kanan sebelah atas kita klik pada profil Youtube tersebut kemudian jika kita sudah mengklik foto profil channel Youtube, langkah selanjutnya di layar monitor muncul keterangan ada channel anda, youtube studio, ganti akun dan seterusnya karena kali ini kita akan menambahkan audio atau musik maka menu yang kita pilih adalah menu Youtube Studio kita klik Youtube Studio kemudian setelah kita sudah memilih atau mengklik Youtube Studio maka di layar monitor muncul keterangan ada dashboard channel dan di bawahnya ada konten, playlist, analitik, komentar dan seterusnya karena kali ini kita akan menambahkan musik atau audio pada konten yang sudah terlanjur kita upload maka menu yang kita pilih adalah menu konten kita pilih menu konten kemudian di layar monitor muncul ada beberapa konten yang sudah kita upload pada channel Youtube misalnya kita pilih pada video mana atau konten mana yang akan kita tambahkan audio atau musik kita bisa klik dengan cara kita mengklik konten tersebut contohnya adalah kita klik pada konten sebagai berikut kemudian setelah kita sudah memilih konten yang akan kita rubah atau kita tambahkan musiknya langkah selanjutnya adalah di layar monitor muncul keterangan details, analitik, editor, komentar dan seterusnya karena kali ini kita akan menambahkan musik atau audio maka menu yang kita pilih adalah menu editor kita klik atau kita pilih menu editor kemudian di layar monitor muncul ada menu editor video ada pangkas dan potong ini adalah untuk memangkas dan memotong video ada pemburaman, ini adalah untuk memburamkan video dan ini adalah audio ini adalah untuk menambahkan audio atau musik ini adalah yang akan kita pilih selanjutnya adalah kita klik pada menu audio pada tanda plus kita klik tanda plus tersebut kemudian disini ada musik, ada berbintang dan ada koleksi audio kalau kita klik koleksi audio nanti kita akan dialihkan pada tabs baru yaitu untuk koleksi V audio karena kali ini kita akan menambahkan musik maka kita bisa memilih musik mana yang cocok untuk konten tersebut misalnya karena ini adalah konten anak-anak kita pilih judulnya yaitu musik anak-anak kita ketik kemudian kita enter dan di laser monitor sudah muncul beberapa musik anak-anak yang bisa kita tambahkan pada konten tersebut silakan dipilih musik mana yang sesuai atau yang cocok untuk back sound atau untuk audio pada video tersebut dan untuk mengetesnya atau memutarnya kita bisa mengklik tanda putar disini ya kita klik ini adalah contoh musik yang akan tertambahkan jadi kita bisa memilih lubas dan terkantung pada peserta sepananya yang tertutup tidak matang dan musiknya tertutup dan sesuai menurut nah tanda matang kita mengirim klik tambahan tersebut dan semakin sejarah dan kita klik A kebun kebun ataupun saya malam misi ini itu sudah ada disini jadi kita Terima kasih. Terima kasih. Jika sudah dipaca sepenuhnya, maka kita bisa pilih simpan. Kita klik simpan. Kemudian muncul keterangan, video sedang diproses, periksa lagi nanti. Dan untuk audio sudah bisa kita tambahkan dan sudah bisa kita dengar. Dan ini membutuhkan waktu atau membutuhkan proses yang begitu lama. Mungkin membutuhkan beberapa menit sampai audio atau musik bisa kita dengar pada konten atau video yang sudah kita tambahkan musiknya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.